Intro Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara dari Squadron Udara 16 berhasil melaksanakan force down atau pendaratan paksa di landasan udara Suwondo terhadap pesawat asing yang melakukan penerbangan gelap dan melakukan pelanggaran karena memasuki teritorial wilayah udara Indonesia Terlihat dua pesawat tempur TNI Angkatan Udara berjenis TSF-16 Falcon secara sigap melakukan manuver pengejaran terhadap sasaran Kemudian pesawat asing tersebut diarahkan ke Apron Bravo Lanut Suwondo dan melibatkan unsur lanut yang terdiri dari Intelijen, POM Angkatan Udara, Hanlan, Rumah Sakit, dan Paskas untuk mengamankan kru pesawat asing beserta dokumen yang dibiliki Selanjutnya, grup pesawat asing tersebut dibawa menuju ruang interogasi guna menjalani pemeriksaan kesehatan dilanjutkan dengan investigasi oleh personil Intelijen Wilayah udara Sumatera Utara memang berbatasan langsung dengan wilayah udara negara tetangga Ini merupakan standar operasional prosedur apabila ada pesawat yang tak dikenal memasuki teritorial perbatasan kedaulatan negara Sebaiknya salah satu adalah dengan melaksanakan kegiatan latihan yang memang tugas kita adalah kita menegakkan kedaulatan negara di antara Kita tahu negara-negara kita ini cukup luas wilayahnya dan Pulau Sumatera berbatasan dengan wilayah negara tetangga yang ini mungkin kalau saudara-saudara tahu cukup banyak pesawat-pesawat gelap yang terbang melintas di wilayah kita yang tanpa dilengkapi dengan dokumen ataupun surat izin yang jelas Sehingga salah satu cara kita menegakkan kedaulatan adalah kita memaksa pasar tersebut untuk landing di pangkalan terdekat untuk kita identifikasi apa tujuan mereka terbang di atas wilayah Indonesia dan apa maksud mereka Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!